Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat semua Hari ini kita berada di Perkebunan Suhargo Farm Bonanggur Ini berada di sawah ya Luar biasa ini Kita lihat lebih dekat Kayak gini kondisi perkebunannya Wah luar biasa ini Ini ada beberapa model Untuk perawatan Angkurnya Ini yang model L rencananya Nah terus ini model parah-parah Model parah-parah kayak gini Model parah-parah kayak gini ya Terus ini model Y Kayak gini Model Y Gitu ya Kita tengok lebih dekat Perkebunan bersama beliau Mas Tunjung Perorang berapa mas? Satu-satu Satu Ini kan pertama kan kita dari bawah Ini kan cabang primer Lalu kita belokkan Jadi cabang sekunder Cabang sekunder Nanti setiap 50 cm kan kurang lebih Dua jengkalan Lebih sedikit Sampai segini kita potong Tapi posisi masih kecil Nah terus nutrisinya kan pindah kesini nanti Disini mulai nyabang Jadi disini nanti setiap 30 cm dipotong Dipotong Setiap 30 cm lagi dipotong lagi Itu namanya axle brick Jadi menghentikan pertumbuhan yang figur Terus pindah nutrisinya ke yang kurang figur Jadi nutrisinya bisa terbagi secara sempurna Nah itu tujuannya biar pemerataan Tunas ini Tunas ketiga Dari sini 30 cm Kita potong dulu Ya itu 30 cm Nanti kalau sini sudah rata Sampai sini sudah rata Sini ke 30 cm lagi Kita potong lagi Potong lagi Yang pertumbuhannya paling cepat dipotong 30 cm Nanti nutrisinya pindah Pindah-pindah Nanti hampir serempak Sebetulnya kayak gini Sudah sampai gini potong terus Sampai sini dipotong terus Ini tumbuh dipotong terus Makanya kan sini kadang sudah keluar bunga Sini keluar bunga Itu harus dibuang dulu Sampai ini maksimal semua Sampai dulu Nanti buahnya daerah sini Jadi kita pas selfie bisa pas buah Terus perawatannya juga enak Mudah Kalau sistem Y Kalau ini kan agak Agak gini Berarti bagusnya malah model Y Gini semua ya Ya tergantung kesukaan juga Tapi secara maksimal buahnya Maksimal mana Sama aja Sama aja Cuma kan nilai estetikanya beda-beda Kalau kayak gini kan biasanya untuk Sistem konsep Wisata Cafe Resto Kan buahnya di atas Kalau ini kan sistem produksi Biasanya Karena perawatannya lebih enak Tergantung kepinginnya kita Bisa pakai sistem apa Kurang lebih Ini usia berapa ini mas Angkurnya Sama Tiga bulan setengah Tiga bulan segini Dulu baru segini juga Segini Dulu nanamnya kurang lebih ya Tujuh puluhan cm lah Wah Tiga bulan segini ya Dulu ya kecil-kecil lah Segini Nanam saya segini Dulu bibitnya Bibitnya ada berapa itu pak? Macem-macem ada yang Tujuh lima seratus Lima puluh ribu Biasanya rata-rata yaudah Pesanan Tiga bulan penanaman Seperti ini Kurang lebih segitu Ini di Cuma bawah enggak Ini langsung tanah Cuma kan ini Karena ini kan di lahan sawah kan Saya naikin sedikit Tujuannya nanti kalau Kelebihan air Kan namanya juga enggak tahu Antisipasi dulu sebelum Terjadi Nanti kan Jadi polybagnya di atas tanah Kecuali ini kita mainnya Gulutan Ini sudah digulut enggak masalah Tapi saya Pengen nanya praktis Jadi saya buat ini Jadi nanti mumpuk enak disini Nanti disini sudah tembus ke tanah Langsung Akarnya yang utama Ini baljaringan ada yang ini Ini galvanis Kalau baljaringan kan Kanal C Ini itu kena angin Kalau di sawah ya Lumayan ngeri Terumbang ambing Jadi mainnya lah Sama baut Wah ini luasan berapa ini mas Ini cuma 280 meter 10 x 28 Baru ambil sedikit Kan ini masih Itu sini masih Jadi satu Cuma belum Nanti rencana buat Apa melon Apa jambu Atau yang lainnya Ini buat sampel anggur Nanti pengennya ya Situ ada warung Kecil-kecilan Biar pada ngopi ya pecah Pas main-main Nanti depannya khusus bibit Ini pengairannya sudah otomatis Otomatis Tinggal nyalain dari sana Nanti otomatis nyiram Wah ini pengairannya otomatis Otomatis bisa Manual juga bisa Maksimal mana sebenarnya mas Ya kalau enak ya otomatis Nanti misalnya kurang rata Tinggal nambah manual Nah ini kemarin habis saya pupuk Ini pemupukannya selama 3 bulan Kok cepet banget Ya jelas tinggi pospat Karena dia di awal itu kan Membentuk akarnya Biar cepet Pospat kan membentuk akarnya Biar cepet Kalau akarnya bagus kan otomatis Narik nutrisi ke atas juga cepet Berarti diperbanyak Fosfatnya Pupuk dasar lah ya SP36 TSP Bisa Yang murah itu Atau vertipos juga bisa SP36 enggak pembuahan Bapak mana? Nah itu Pupuk dasar itu bisa Untuk dasaran Membentuk akar SP36 itu dasaran Sama juga Pembuahan juga bisa Jadi multifungsi Dia membentuk akar di awal Sama untuk memacu Pembuahan di akhir Itu pupuk dasar SP36 TSP Vertipos Halu merknya Juga ada Pemberiannya berapa kali sekali? Satu minggu Satu minggu sekali? Sampai sepuluh hari sekali Kurang lebih 25 gram Dua sendok makan Per pohon? Per pohon Dikocor mas atau di Kalau segini bisa Hampir 30 gram Ditabur bisa Setiap minggu berarti? Setiap minggu Misalnya pengen enak Setiap hari minggu Misalnya Hari minggu terus Senin-Senin terus Atau 10 hari sekali Juga bisa Untuk mengecatay 3 bulan sampai segini gitu Nah misal pengen Maksimal daunnya Ya kita tambah spray 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 daun Bisa mikro plus pakro Jadi kan tetap butuh unsur mikro Walaupun sedikit Jadi kan ini ada stomata di daun Bisa untuk menyerap Hara Di daun ini Jadi gak cuma dari akar Disemprot? Disepray Sesekali ya disemprot jamur Kadang kan hujan Lebat Kondisi ruangan kan lembab Nanti kalau gak diantisipasi Jamurnya cepat Berkembang Nah ini contoh yang kena jamur Melon Contohnya malah melon ya? Karena melon kan lebih intensif Dalam Juga kena Tetep Karena kan lembab Lingkungan disini kan lembab Apalagi hujan Kurang panas seperti ini Kan lembab Kalau melon kan lebih cepat Lebih rentan Saya nyemprot ini kan Sama ini Bareng Jadi kurang intensif Paling kan bisa 2 minggu sekali 1 minggu sekali Kalau melon kan hampir 2 hari 3 hari sekali Di nyemprot Terus rambunnya jeneng itu apa? Insect net Per meternya berapa? Tergantung lebar Kalau ini lebar 3 meter dulu 35 sampai 45 ribu Tergantung belinya dimana Seperti UV Mirip-mirip UV Ini ketinggian bangunan berapa ini? Ini kalau pinggir 3 meter Pinggir 3 meter? 3 meter tengah Kurang lebih ya 5 meter Kalau enggak 4 4,5 kayaknya Kalau yang gini modelnya apa? Itu trellis Sistem pagar Sistem pagar Trellis T bisa Atau membentuk urup L Kebalik bisa Ini kan nanti ke bawah Cuma kan belum tak bentuk Belum sempet saya tinggalin terus Nanti disini Buahnya? Buahnya nanti disini Disini Sedadalah kurang lebih Oh ini namanya model Trellis Model trellis Kalau ini model? Para-para Ini para-para Kalau itu model Y Trellis Y Ini trellis T Trellis T atau L Ini sini Nanti kan ini naik Nanti kan naik kesini Karena ini kan ditanam belakangan Menyusul Larinya kesini semua nanti Belum Yang jadi dirumah tadi Posisinya gitu pak? Ya ya Oh posisinya ini sampai sini Potong Potong Nanti kan disini naik Naik kesini lagi Potong lagi Tersiernya naik kayak gini Nah ini setiap 50 cm Ini potong sini Berarti yang naik malah yang ini mas? Yang sekunder? Ini tersier nanti naik Nanti naik kesini Sampai sana Oh yang ini berarti Gendol disini gitu mas? Nanti Yang ini dipotong satu Yang dinaikkan satu Gini Ini dipotong Dibatasi misalnya sini sama sini Ini dibuangin bisa Ini model angkur yang ada di Suhargo PAM ini Setiap 30 cm Jadi ini model Apa tadi namanya-namanya? Trellis Model trellis Model trellis T Atau trellis L Atau trellis L Kalau trellis Y Seperti itu ya Ini baru-baru Jadi nampak seperti Sepanjang itu Belum ada Kalau yang ini model Para-para Belum ada kayak SMA Nah ini para-para Nah ini peruntukannya Mungkin kayak Di rumah Apa Rumah makan Atau apa ya Jadi tampilannya Merata di atas Kalau yang model Y kayak gitu Informasi dari Mas Tunjung Itu Untuk produksi ya Memang kalau handlingnya Lebih mudah itu ya Daripada ini Wah ini harus Wah Ini sebenarnya ketinggian Sebenarnya 180 cm Sudah cukup Wah tapi nanti buahnya Gendul-gendul Emang tuh suhuannya Enak perawatannya Disitu Biar mudah Oh ini Ketinggian Dulu sudah terlanjur tinggi Settingannya Meleset sedikit Wah ini Mantap ini Semudah-mudahan Bisa menginspirasi Yang lain ini Nanti segera menyusul Bikin kebun anggur Seperti ini ya Wah ini tiga bulan Sudah sebesar ini Batangnya Wah mantap Harus perlu tahu Caranya maneknya Ini trap tool namanya Jadi untuk Ya kurang lebih 150 sampai 200an Sudah sama Sudah sama Pita sama Nah ini multifungsi Melon kacang panjang Yang semua menjalar bisa Tinggal Yang merampet Sedikit Ditarik dulu sedikit Kurang dalam Nah udah Sama dalam Dalam Ini loh Dikit Nah Baru di Stepless Ditarik sedikit Nanti tinggal Sini Agak keras Ini Ditarik sedikit Kalau sampai sini Baru dipercet Apa lagi Ini Traged Itu aku anak Ini Yang pendek Ini Yang salah bangunannya Yang salah bangunannya Salah mas tunjungnya Yang salah Tukangnya Yang salah Ini peremajaan selama Berapa tahun 10 tahun Ratusan bisa Ratusan Berarti Misalnya yang Disini tumbuh Tunggu 2 Terus Bisa tumbuh lagi Bisa Nanti kan Dibangka sependek Sehat lagi Kalau Buah naga itu kan Tiap Mata Kalau sudah habis kan Begitu Ini sama Kalau habis buah Nanti kan Di rumah Di patah Pendek Terima kasih Mbak Sauda Suara Pongkam Mata Makasih Untuk kunjungannya Teman-teman Selamat menikmati Selamat menikmati